Halo assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Ibu Alza nah di video kali ini saya mau buat lidah kambing ya atau ada juga yang bilang keripik Malaysia tapi ini manis ya Bon kalau keripik Malaysia kan guri ya atau sedikit asin mau tahu cara buatnya silahkan ditonton ya Nah ini sebelumnya sudah saya siapkan tepung terigu protein sedang ini saya pakai tepung yang kiluan aja ya bun yang sudah saya ayak sebanyak 500 gram kemudian saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh garam halus ini kita aduk menggunakan wis sebentar setelah tercampur rata kita tambahkan air putih biasa sebanyak 230 ml atau kita tuang secara bertahap ya sambil di aduk menggunakan wis nah ini ada masih sisa airnya kembali saya tuang dan saya aduk sebentar untuk takaran airnya ini bisa 220-250 ml ya bun ini tergantung merek tepung terigu yang kita pakai nah jika sudah tercampur semua airnya ini saya uleni saja menggunakan tangan ya bun agar kita tahu eh nanti adonannya ini udah kalis apa belum ya nah ini kita aduk kita uleni hingga kalis seperti ini ya ini nah ini sudah bisa dikepal-kepal tandanya adonan siap untuk kita giling atau kita cetak ya sebelumnya saya buatkan dulu satu genggam seperti ini ya besarnya satu genggam lalu saya pipihkan ini kita mau bagi menjadi beberapa bagian ya agar mudah untuk menggilingnya nanti oh ya bun yang baru bergabung boleh dong tekan tombol subscribe like comment share dan tekan lonceng notifikasinya terima kasih nah ini ada dua belas bulatan seperti ini ya kita istirahatkan aja selama lima menit nah ini sudah saya siapkan menja kerja dan saya taburi dengan tepung tapioca sedikit ya kita ambil satu bulatan atau adonan yang sudah kita bagi-bagi tadi ya ini saya pakai secara manual ya saya pipihkan menggunakan rolling pin nanti saya giling juga pakai cetakan nah ini kita giling atau kita pipihkan sesuai selera masing-masing ketebalan adonannya nah jika sudah kita rapihkan dulu Hai setelah itu langsung kita olesi dengan minyak goreng seperti ini ya menggunakan kuas Hai kemudian kita taburi dengan tepung tapioca Hai setelah itu kita ratakan kembali menggunakan kuas yang kering ya bun untuk kuasnya kita bedakan ya bun antara kuas untuk minyak goreng dan kuas tepung tapioca jika sudah rata kemudian kita gulung aja seperti ini ya bun dari bawah sampai membentuk bulatan seperti ini nah agak tidak terlepas ini kita olesi dengan sedikit minyak goreng nah seperti ini ya ini untuk yang manual ya bun langsung aja kita potong-potong ini kita potong aja sesuai selera masing-masing ya jika agak mau lebih besar atau lebih kecil potongannya ini saya potong lagi menjadi dua bagian seperti ini nah ini langsung aja kita pipihkan ya bun ini sesuai ketabannya sesuai selera masing-masing aja nah seperti ini ya ini lanjut saya mau pipihkan dulu semua sampai selesai hai 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 nah ini saya coba pakai cetakan ya kita giling dulu di ketebalan nomor 1 nah ini cetakan saya ini semakin besar angkanya semakin tipis gilingannya ya bun jadi ini satu paling tebal nah ini kita pipihkan dulu semuanya sampai dua kali giling ya seperti ini udah licin setelah semuanya kita pipihkan menggunakan nomor 1 ini saya setel ya ke nomor 3 nah ini kita pipihkan pipihkan lagi Hai dan ini sudah agak memanjang ya ini tipis ya bun tapi tidak tipis banget nanti susah untuk membentuknya ya atau lengket nah jika sudah semuanya kita pipihkan di nomor 3 ini langsung aja kita olesi dengan minyak goreng menggunakan kuas seperti ini ya kita ratakan semuanya setelah itu kita taburi langsung menggunakan tepung tapioca ya kemudian kita ratakan menggunakan kuas yang kering kita ratakan dulu semua permukaan adonannya seperti ini setelah itu langsung aja kita gulung dari bagian bawah ya seperti ini nah kita gulung aja seperti ini dia tidak lengket ya bun nah hasilnya seperti ini kemudian langsung aja kita kita letakkan ke atas talenan dan kita potong-potong ketebalannya sesuai selanjutnya masing-masing aja ini saya potong sebesar ini ya Hai jika sudah langsung aja kita pipihkan di nomor tiga untuk sambungan atau bagian ujungnya kita kita letakkan bagian atas kita pegang lalu kita pipihkan seperti ini nah tuh ujung sambungannya tidak terlepas ya karena saya pegang lalu saya masukkan sedikit seperti ini nah jika sudah masuk ke dalam gilingannya baru saya lepas ya bun nah jadi tidak kelihatan ya saat kita giling sambungannya ini nah jika semuanya sudah kita bentuk langsung aja kita goreng ya bun sebelumnya sudah saya panaskan minyak ke dalam wajan atau kuali jika sudah panas kita goreng langsung nah jika sudah agak kering bagian bawahnya langsung aja kita bolak-balik agar matangnya merata ya kita gunakan api sedang saja Hai dan minyak gorengnya agak banyakan dikit ya bun Hai untuk kematangan lidah kambingnya ini sesuai selera masing-masing aja jika mau lebih agak putih kuenya ini langsung aja kita angkat ya dan ini saya tunggu agak kuning kecoklatan seperti ini ya bun dan saya angkat dan saya tiriskan nah pertama tadi saya goreng kuenya yang pakai rolling pen ya atau cetakan manual dan ini saya goreng kue yang pakai cetakan dan hasilnya seperti ini Hai lalu kita goreng hingga matang jangan lupa dibelak-balik agar matangnya merata ya Hai jika sudah matang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan kemudian kita goreng semuanya sampai selesai Hai nah ini dia hasilnya kue lidah kambingnya udah semuanya ini sangat renyah ya bun tapi lembut tidak keras jika udah dingin langsung aja kita taburi dengan gula halus ya jika tidak ada gula halus boleh menggunakan gula pasir biasa yang kita blender di rumah ya bun nah langsung aja kita taburi seperti ini seperti ini atau menggunakan sendok boleh juga ya bun seperti ini nah jika tidak suka terlalu manis ini kue lidah kambingnya ini cukup kita ayak saja gula di atasnya ya sedikit atau kita taburi sedikit di atasnya nah ini lanjut semuanya saya mau taburi dulu semuanya dengan gula halus sampai selesai Hai nah ini dia kue lidah kambingnya udah jadi hasilnya banyak dapatnya segini ya bun satu tople seperti ini dan ini sudah dingin tinggal kita sajikan dan ini sangat renyah tuh lembut ya renyah tapi tidak terlalu keras ini boleh dicoba ya Bismillah Hai tuh kriuk-kriuk kan ini kuenya kalau timbang sebanyak 800 gram ya bun dari 500 gram tepung terigu terima kasih ya telah menonton video ini semoga resepnya rompaat sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh